Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mavic yang katanya sering berembun ini dia di lensanya Mavic ini memang kadang kalau misalkan kita terbangnya di kalau terbang hujan-hujan terus terbang di suhu yang dingin si kameranya ini biasanya lebih gampang berembun nah gimana cara ngatasnya nah cara ngilang ini itu gampang banget sebetulnya gak usah pake alat, gak usah pake bongkar-bongkar gak usah pake silika gel saya cuma dengan bantuan alam ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasennya ya bukan, bukan, bukan bukan alam penyanyi ya dan bukan pake Mbah Dukun juga kalau mau pake hilang penyakitnya pake Mbah Dukun ya terserah terserah si om-om semua deh ya saya cuma dengan bantuan matahari dan itu fix hilang Mbah Dukunnya itu mau dinyalain berapa kali biasanya kalau misalkan udah kena Mbah Dukun diterbang apa pertama kali dinyalain terus nanti udah lama-kelamaan nanti dia diterbangin hilang gitu cuma nanti ada apa bercak bintik airnya disini nih biasanya walaupun hilang gitu kan itu nanti pada nempel biasanya di layar apa di layar lagi di kaca ini kaca bagian depan ini sebenarnya kan ada cuma lapisan kaca bagian depan doang buat melindungi lensa jadi gak usah perlu bongkar-bongkar nanti pada pecah ya kan terus nanti taruh di drybox gitu agak lama kalau misalkan kita mau langsung pakai kalau misalkan cuacanya lagi bagus cerah gitu gampang banget kita tinggal jemur terus nanti dinyalain apa dinyalain baterainya terus kita tunggu sebentar gitu kan sekitar ya 10-15 menit lah kita jemur nanti jemur dalam keadaan begini pertama nah dan begini belum pasang baterai kita sekitar 10 menitan gitu kan baru kita celentangin sekitar 5 menitan udah udah celentangin baru kita balik lagi kita nyalain kita nyalain coba dia masih ngebung kalau masih ngebung juga berarti jemurnya yang agak posisinya celentang agak lama dikit untuk pengaruhnya sebetulnya kalau kejemur itu gak apa-apa sekarang gini aja kalau kita terbang siang-siang itu sampai 20 menit itu gimana dia kejemurnya disana kan berarti kalau misalkan kita cuma jemur sekitar 10 menit atau 15 menit gitu itu sebenarnya gak masalah dan lagian juga kita pun dimur kayak gitu gak sering-sering masa mau sering-sering embon dan cara ini di saya alhamdulillah sering berhasil ini di 2 mavic saya ini sering ya kalau saya kan karena penyimpanannya jadi bukan karena terbang di hujan-hujan saya sayang sama mereka kasihan kalau masuk angin susah ngerapinnya iya bu saya kan gak punya lemari yang drybox yang mahal-mahal saya juga gak punya ya pokoknya saya nyimpan kadang cuma asal doang walaupun saya sayang itu yang penting dia gak kehujanan gak terlalu kegerahan saya biasanya simpan di kamar dan kamar itu kan biasanya lembab saya biasanya simpan di baju nah ini biasanya saya lepas karena kalau misalkan pakai kayak gini dia otomatis di dalam gak otomatis juga sih cuma kalau saya biasanya saya lepas biar gak terjadi dia mengendap air gitu atau nyimpan air lah karena kembun itu kan karena ada airnya di dalam di dalam si kamera ada air terus dia saat kena panas dia nguap sama aja kayak kita masak air saat makin lama makin panas si uapnya itu kan naik ke atas nah ini dia ke depan karena gak tau juga kenapa dia bisa ke depan kenapa gak ke atas atau ke belakang gitu pokoknya biasanya mavic ngebunnya ke depan dan itu adanya selalu di tengah-tengah doang dan itu cara paling ampuh itu cuma dijemur selama 15 menit dengan cara kayak tadi terus dinyalain lagi udah gak ada masalah lagi saya di dua mavic ini sering begitu maksudnya kalau misalkan tiap musim hujan aja ini dua kali udah dua kali musim hujan di tahun kemarin sama tahun ini mavic saya ngebun karena penyimpanan bukan karena main di hujan-hujanan kalau main di hujan-hujanan itu nyari penyakit sekian aja dan terima kasih semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang mungkin dan harus bermanfaat lagi ya jangan lupa subscribe sekali lagi biar saya makin semangat dengan videonya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati